di gerbang tol malang di diapas keputusan sudah selalu terkendah terpantau situasi arus terlenyek berutama kendaraan yang masuk dari gerbang tol malang terbantau cukup landai, masih landai pada apatian di sekitar area terbatas cukup ramai lancar pada pagi hari ini kondisi terdiri di gerbang tol malang koresta Marangkota melalui saat lakas koresta Marangkota kompredisi bawah puncak arus kutip di kota Malang terjadi pada besok yaitu Senin 8 April 2024 dan kondisi di eksitol Malang di Amado koresta Marangkota terpantau cukup masih cukup landai pada pagi hari ini berapa kendaraan berlebat nomor polisi luar kota seperti 4DK juga plat L maupun S mulai memasuki kawasan kota Malang begitu juga kendaraan yang keluar dari kota Malang juga terpantau cukup ramai lancar pada pagi hari ini